Nyanyakan Untuknya berbohong itu bukanlah hal yang sulit Dia telah berbohong padamu Dengan mengatakan kalau dia tidak membunuh ayahku Dia berbohong padamu kalau dia tidak bersalah Mungkin Dia bahkan berbohong padamu kalau dia itu adalah ayahmu Kau tidak bisa menyadari hal itu Kalau dia sedang menipumu saat ini Dia menipu kita semua Dia membunuh ayah Dan membiarkan kita saling bertengkar Bagaimana kau bisa sangat begitu yakin Kalau dia itu adalah ayahmu Nyanyakan Apa kau punya bukti-buktinya Yang bisa membuktikan kalau dia itu adalah ayahmu Apa kau punya suatu bukti Katakan padaku Aku adalah saksi mata kalau Tuhan Sidik adalah ayahnya Cudki Haruskah aku memberitahu mereka semuanya Jawab aku nyanyakan Kau tidak punya kan Bagaimana bisa kau memiliki bukti Karena yang sebenarnya Dia itu bukan ayahmu Farhan Kita harus berkabung untuk kematian Rashid Lagipula dia itu kan mertuamu Hmm Jika ibu tidak mengunjungi mereka Mereka bisa menjadi curiga Tapi kalau kita ke sana Mereka akan menanyakan kita Di mana nikat Kita akan memberitahu mereka Kalau dia ada di klinik Kita belum memberitahukan padanya Tentang kematian ayahnya Agar kesehatannya tidak memburuk Hmm Bagus sekali Kau memang pintar seperti ibu Ayo Kita siap-siap Ayo Ada apa dengannya Pasti ada sesuatu Sudki sangat gelisah Aku akan memberitahu yang sebenarnya Tentang ayahnya Tidak Kalau begitu aku juga harus memberitahunya Bagaimana aku tahu semua ini Dan bagaimana aku berhubungan dengannya Tapi dia sudah sangat khawatir Kalau dia tahu Kalau ayahnya telah membunuh ibunya Dia akan hancur Dia tidak akan bisa menahannya Aku tidak boleh mengatakannya Heider Ya Apa kau juga berpikir Kalau Tuhan kan itu benar Apa kau juga berpikir Kalau ayahku yang telah membunuh ayahnya Tuhan sidik itu ayahku Atau bukan Beritahu aku Sudki Asad menyayangi ayahnya Seperti dia menyayangi ayahmu Ayahmu Ayahnya baru saja terbunuh Dia sedang marah sekali Aku tidak tahu Apakah Tuhan sidik Membunuh ayah Asad Atau tidak Tapi kita semua sudah tahu Kalau dia telah melakukan banyak kejahatan Apa kau pikir Dia memberitahuku Kalau dia ayahku Untuk menipuku Aku tidak bisa berkomentar Cudki Daripada bertanya kepada orang lain Tanyalah dirimu sendiri Apa yang kau rasakan Perasaanmu tidak akan pernah salah Perasaanmu tidak akan pernah menipumu Tuhan kan Tuhan sidik tidak membunuh ayahmu Tuhan sidik tidak berbohong Aku melihat matanya Ada rasa sayang untuk diriku di matanya Dan itu tidak mungkin suatu kebohongan Hati ku mengatakan ayahku tidak membunuh ayahmu Percayalah Jika sekarang hatimu berkata Jika sekarang hatimu berkata Kalau Tuhan sidik itu tidak bersalah Hatiku mengatakan sebaliknya Dia bersalah Dan aku yakin Dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan Kalau dia bersalah Apapun Dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan Dia tidak bersalah Apapun Dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan